20 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran di Jalan Ahmad Yanni Makassar mendapat bantuan bahan makanan. Bantuan berupa beras di instan diberikan oleh para guru dan kepala sekolah yang tergabung dalam komunitas Golorong Makassar. Salah satu korban kebakaran yang menerima bantuan menderita kelumpuhan dan hanya terbaring lemah di teras rumahnya. Bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian pada korban kebakaran beberapa waktu lalu. Apapun yang terjadi bahwa Golorong itu adalah peduli terhadap kejadian-kejadian bencana yang ada di Kota Makassar. Jadi setiap ada bencana Golorong itu adalah hadir dan itu merupakan juga salah satu kegiatan aksi sosial yang dilakukan dan ini secara berkelanjutan. Dan tentu kami berharap bahwa dengan adanya bantuan yang dari kami dari organisasi Golorong ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk itu semuanya yang kena berbicara.